Pendekar Binal Jilid 23. Orang tua menyuguh jangan ditolak, kata si kambing, segera ia mendahului menyumpit sepotong loh sebab terus dilalap sembari tiada hentinya memuji kelezatannya. Setelah dia habis makan sepotong, dalam pada itu si Sapti sudah melalap lima potong. Si Au Hai Ji juga habis meneguk dua cawan arak sehingga semakin menambah rasa gembiranya. Katanya kemudian, tampaknya ilmu pedang Gou Bi Pei memang hebat, setiap kawan Kangou yang datang ke sini ternyata bicara sedikit keras saja tidak berani, haha, lambat atau cepat aku harus belajar kenal dengan ilmu pedang mereka. Bila engkau orang tua sudah turun tangan, pasti kawanan Tosu Gou Bi Pei itu akan lari kalang kabut, demikian si Sapti mengumpat. Si kambing menatapkan tongan Hyo Soa yang dibawa si Au Hai Ji itu, tanyanya, apakah engkau orang tua akan naik ke Gou Bi San? Sebenarnya aku ingin pergi bersama kalian agar kalian bertambah pengalaman, tapi kalian ternyata tidak berani perlihatkan diri di depan umum, terpaksa aku pergi sendirian. Bila kah engkau akan berangkat? Tanya si Sapti. Besok pagi-pagi, jawab si Au Hai Ji. Tiba-tiba si Sapti menghela nafas dan berkata, cuma sayang rencanamu perlu diubah lagi. Mengapa harus diubah tanya si Au Hai Ji sambil mengerenitkan kening? Si Sapti tidak menjawab melainkan tertawa saja, tertawa yang sangat aneh. Dengan tertawa terkekeh si kambing lantas menukas, Hah, masakah kau anak jadah ini belum lagi mengetahui? Bahwa dari sebutan engkau orang tua mendadak berubah menjadi anak jadah, betapapun si Au Hai Ji terkejut juga. Berat, anak muda itu lantas mengebrak meja dan berbangkit mendadak sambil mendamprat, kau bandut tua, berani kau, belum habis ucapannya, dengan lemah sia lantas loboh terkulai. Hehe, anak jadah, sekarang tentunya kau tahu persoalan bukan kata si kambing. Ah, arak itu beracun ucap si Au Hai Ji dengan suara lemah. Nah, kau barunya ho sekarang, jengek si Sapti. Karena khawatir sukar mengakali kau, kami minum bersamamu dari poci arak yang sama, namun sebelumnya kami sudah minum obat penawar. Meng, mengapa kalian berbuat begini? tanya si Au Hai Ji. Memangnya kau kira kedatangan kami ke buyung San Cheng itu lantaran kami mengincar obat mujarak buyung? Huh, kalau cuma obat buatan budak-budak keluarga buyung itu kiranya belum perlu bikin rekod Cap Ji Sisyu. Bicara terus terang, kedatangan kami ke sana adalah untuk mencari kau, demikian si Sapti menyambung. Soalnya di dunia ini mungkin hanya kau saja yang mengetahui tempat penyimpanan harta karun yang lemtian itu, kata si kambing pula. Demi berhasil mebekuk dirimu, Cho Alolak, si ular nomor enam, maksudnya Pak Cho Asin Kun, kita telah memasang mat mbatu di sekeliling buyung San Cheng di samping mengirimkan berita merpati kepada kami. Siapa tahu baru saja kami menyusul ke sana, si budak buyung Kiu itu ternyata sudah kabur tanpa bekas. Tapi jelas kau masih ditinggalkan di dalam perkampungannya, sambung si Sapti pula. Kami lantas masuk ke situ untuk mencarimu, tapi meski kami sudah mencari ubek-ubekan, bayanganmu sama sekali tak ditemukan. Saking mendongkol kami lantas menyalakan api dan membakar perkampungan buyung itu. Setelah rumah-rumah itu menjadi puing barulah kami melihat gudang batu itu, si kambing menyambung pula. Rupanya kau anak jadah ini berbuat sesuatu sehingga kau dikurung di penjara berair itu. Sebenarnya tidak perlu heran, ujar si Sapti, si budak buyung Kiu memang suka girang dan marah tidak menentu. Tapi mengapa kemudian tertinggal kalian berdua saja? Tanya si Yohaiji. Sebelumnya kami sudah tahu kau anak jadah ini banyak tipu musliat, jawab si Sapti dengan tertawa. Kalau kami paksa kau mengaku di mana tempat penyimpanan harta karun itu, bukan mustahil kau akan menjebak kami dengan akal setanmu. Selain itu kalau kau sembarangan menunjukkan sesuatu tempat, bukankah kami akan berputar sia-siap bersamamu? Belum lagi kalau di tengah jalan kau sempat lolos, bukankah tambah penasaran? Tapi saudara Sapti kita sudah memperhitungkan dengan tepat, apabila kau dapat bergerak, maka tempat yang pertama-tama yang kau tuju pasti tempat penyimpanan harta karun yang lemtian itu, ujar si Kambing. Makanya dia lantas memasang jeratan ini agar kau masuk perangkap. Hi, jadi kau yang mengatur perangkap ini? Tanya si Yohaiji sambil menatap tajam kepada si Sapti. Tak terduga olahmu bukan jawab si Sapti. Karena terkena obat bius yang dicampur di dalam arak, tubuh si Yohaiji tak dapat bergerak, terpaksa dia menghela nafas dan berkata sambil meringis, Sungguh orang tidak boleh dinilai berdasarkan bentuknya, Sapti goblok sebagai kau ternyata juga mempunyai akal setan, sungguh mimpi pun tak pernah kuduga. Hah, orang kangau yang pernah terjebak oleh akal saudara Sapti kita jumlahnya sukar dihitung, kau anak jadah ini juga bukan orang pertama, kenapa kau mesti menyesal dan gegetun ujar si Kambing dengan terkekeh? Tapi dari mana kau kenal diriku? Tanya si Yohaiji. Kau berada bersama putri Ongse Tijian, dengan sendirinya kau ada hubungan erat dengan capto Aokejin, tutur si Sapti. Makanya aku sengaja mengucap salah seorang di antara ke-10 top penjahat itu dan kau terus percaya penuh dan masuk perangkap sendiri. Ini namanya salah pukul tapi kena dengan tepat, anggaplah kalian lagi mujur, kata si Yohaiji. Memangnya aku pun lagi heran capji si Yohaiji yang terkenal maha busuk, mengapa bisa berubah sedemikian penurut? Hah, tak taunya bagiku juga ada kalanya terjadi kapal terbalik di selokan. Huh, memangnya kau anak jadah kecil ini menganggap dirimu paling pintar jengek si Sapti sambil tertawa. Terus terangku katakan, untuk dapat berkecimpung di dunia kangong, kau masih terlalu jauh dan perlu belajar 10 tahun lagi. Kami capji si Yohaiji ini tokoh macam apa, kalau saja kami tidak sengaja hendak menipu kau, mana bisa kami bersikap begini padamu kata si kambing. Hektometer, biarpun Little Ajui datang sendiri juga kami menganggapnya sebagai kentut belaka, apalagi cuma anak jadah kecil macam dirimu ini. Sekarang kalau kau mau mengaku di mana letak tempat penyimpanan harta karun itu bisa jadi kami akan mengampunimu, ucap si Sapti dengan menyeringai. Kau bukan anak bodoh, tentu tahu bagaimana akibatnya jika tetap bandel. Dengan metel, terbelalak si Yohaiji mendengarkan ocehan mereka, setelah ocehan mereka agak kendur, mendadak ia bergelap tertawa dengan gaya sangat gembira. Si kambing menjadi besar, dan beratnya, haram jadah kecil, memangnya kau kira kami tidak mampu membuat kau mengaku terus terang? Haram jadah tua, memangnya kau kira aku benar-benar terjebak oleh perangkap kalian si Yohaiji balas berolok-olok dengan tertawa. Hah, kau masih ada permainan apa? Coba katakan, ucap si Sapti. Si Yohaiji menghela nafas gegetun, jawabnya, ai, untuk berkata sih tidak sulit, yang kuhawatirkan adalah sebelum habis kubicara mungkin jiwa kalian sudah melayang. Apa betul kata si Sapti tetap dengan tertawa? Si Yohaiji juga tertawa, jawabnya, tidak betul. Soalnya loh sebaki yang kalian makan itu tidak beracun, sedikit pun tiada racunnya. Belum habis ucapannya, si Sapti dan si kambing sama-sama tidak dapat tertawa lagi. Segera si kambing mencengkeram leher baju si Yohaiji dan membentak, haram jadah kecil, apa katamu? Kataku kalian jadah tua ini sangat pintar dan aku ini orang tolol, jawab si Yohaiji dengan tertawa. Sebab besok juga aku akan berangkat dan mulai mencari harta karun, meski kalian tidak diperbolehkan ikut, aku tidak sampai hati meracuni kalian, makanya tidak ku taruh racun dalam loh sebaki yang kalian makan itu. Semakin dia ya bilang tidak menaruh racun, semakin ketakutanlah si kambing, air mukanya bertambah pucat, dengan suara parau ia membentak pula, leh, lekas keluarkan obat penawarnya. Ya, ya jangan khawatir, pasti akan ku serahkan obat penawarnya agar nanti kalian dapat membunuhku dengan bebas, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Hahaha, jangan lupa, selama kalian memerlukan diriku untuk menemukan harta karun, selama itu pula takkan meracuni aku. Sebaliknya aku tidak memerlukan kalian, memangnya aku tidak berani meracuni kalian? Haha, jangan lupa pula bahwa obat dius takkan membinasakan orang, sedangkan racun dapat membuat jiwa kalian melayang. Tiba-tiba si Sabti tertawa, ia menarik tangan si kambing dan berkata, benar, memang benar, kita ini tolol dan tidak tahu urusan. Kita dikatakan kena racunnya, maka kita benar-benar menganggap diri kita sudah keracunan. Ya, hendaklah kalian jangan mau percaya, tukas Yohaiji. Tapi kalau saat ini kalian mau merabah tulang iga kelima di sisi kiri, yakni di bagian lingkin hiat, ku tanggung takkan terdapat sesuatu tanda penyakit apapun, maka sebaiknya kalian tidak usah merabahnya. Belum habis dia bilang tidak usah merabah, tanpa kuasa tangan si Sabti dan si kambing sudah lantas merabah lingkin hiat di bagian iga masing-masing. Selakanya, begitu tempat itu terabah, seketika wajah berubah menjadi pucat, kedua orang saling pandang memandang dengan melongo. Oh, tidak menjadi soal kalau di situ terasa kemeng, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Ku jamin dalam waktu sejam dua jam kalian takkan mati, jika perlu kalian masih sempat membunuhku lebih dulu. Meski dia suruh mereka membunuhnya, tapi biarpun nyali kedua orang itu ditambah satu kali lipat juga mereka tidak berani turun tangan. Matelumlah, kalau si Yohaiji mati, lalu siapa yang akan memberikan obat penawar? Akhirnya si kambing bertanya, kau, kau sesungguhnya mau apa? Apabila ku jadi kalian, saat ini aku akan tunduk dan menawarkan dulu obat dius yang diminum olahku, habis itu berusaha menjilat dan mengambil hatiku agar rasa dongkol ku terlampiaskan, kemudian bersumpah berat bahwa kalian akan senantiasa tunduk kepada pelintahku, sedikit pun tidak berani membangkang. Tapi kalau sudah ku tawarkan obat dius yang kau minum, lalu kau tidak menawarkan racun kami, lantas bagaimana ucap si sapi dengan napas tersengal? Ya, ya, benar juga, jika kau tidak menawarkan obat diusku, masakah aku mesti menawarkan racunmu? Si kambing dan si sapi saling pandang sekejap, habis itu mendadak mereka mendekati si Yohaiji. Namun dengan adem ayam anak muda itu berkata pula, racun di dunia ini terkadang tak dapat ditawar dengan obat, apalagi selain yang menaruh racun, orang lain sukar mengetahui sampai di mana kadar racunnya. Tapi kalau kalian tidak percaya, boleh juga silakan kalian mencobanya. Serentak si sapi dan si kambing tidak jadi melangkah maju, suruh mereka mencoba dengan barang lain tentu jadi, tapi suruh mereka mencoba dengan jiwa mereka sendiri, betapapun mereka harus pikir-pikir dulu. Di dalam hati mereka serentak pula timbul pikiran yang sama, biarpun kami bersumpah dan setelah minum obat penawar, memangnya kami tidak dapat membinasarkan dia? Sumpah bagi kami adalah seperti omong kosong belaka. Maka mereka tidak bicara lagi, berbareng mereka berlutut dan mengucapkan sumpah yang paling keras, lalu dengan sangat hormat mereka mengeluarkan obat penawar dan dilolohkan ke mulut si Yohaiji. Selang tak lama, dapatlah si Yohaiji berdiri, ia tepuk-tepuk debu di bajunya, lalu berkata dengan tertawa, obat dius dan obat penawar cap Jisusyo ternyata sama manjur. He he, obat penawar engkau orang tua tentu terlebih manjur, ucap si sapi dengan menyengir. Obat penawar apa tiba-tiba si Yohaiji bertanya. Seketika perut si sapi dan si kambing seakan-akan ditendang orang, serentak mereka berteriak, Hi, kau, kau. Jangan khawatir, Hahaha, aku hanya menggoda kalian saja, ujar si Yohaiji dengan tertawa sambil mengeluarkan sebuah botol kecil, lalu menambahkan, sebenarnya obat penawar berada di bajuku, mengapa kalian tadi tidak mau menggelebdah badanku? Ai, manusia terkadang memang tidak boleh terlalu percaya kepada ucapan orang lain. Sungguh gusar dan geregetan si sapi dan si kambing, kalau bisa mereka ingin mencekik mampus anak muda itu. Tapi menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting, tanpa pikir si sapi lantas mendahului menyerobot botol kecil yang dipegang si Yohaiji itu dan sebagian besar isi botol itu dituang sekaligus ke dalam mulutnya. Hi, mengapa kau minum se-sebanyak itu bentak si kambing cemas? Dengan tertawa si sapi menjawab, tubuhku lebih gede, adalah pantas kalau mendapat bagian lebih banyak. Dengan mendongkol si kambing merampas botol kecil itu dari tangan si sapi, sisa obat lantas diminumnya semua, habis itu mereka memandang si Yohaiji, dalam hati mereka berpikir, haram jadah kecil, sekarang coba kau akan lari kemana? Si Yohaiji juga sedang memandang mereka, katanya, sekarang coba kalian merabat tempat tadi, apakah masih kemeng atau tidak? Tanpa terasa kedua orang lantas merabat iga masing-masing dan benar juga rasa sakit kemeng tadi sudah lenyap. Mujarap benar obat penawarmu ini, ujar si kambing dengan tertawa. Dan sekarang coba kau. Belum habis ucapan si sapi, tiba-tiba si Yohaiji bergelak tertawa dan berkata pula, tadi waktu merabat bagian iga, di situ kebetulan adalah tempat pertemuan aliran darah di tubuh kalian, biarpun dirabat perlahan juga akan terasa sakit dan kemeng, kini aliran darah itu sudah lewat ke tempat lain, dengan sendirinya tidak terasa sakit lagi. Keterangan ini membuat pula si sapi dan si kambing gemas setengah mati sehingga dada mereka seakan-akan meledak. Haram jadah kecil, kiranya kau menipu kami, teriak si kambing dengan suara serak. Benar, aku memang sengaja menipu kasih haram jadah tua ini, jawab si Yohaiji dengan tertawa. Mengapa kalian tidak berpikir, kan loh sebab itu bukan buatanku, kira bagaimana aku dapat menaruh racun di situ? Apalagi kalau ku taruh racun, mengapa kalian tidak mampus keracunan? Hahaha mendadak si sapi bergelap tertawa. Ya, anggaplah kau memang pintar dan cerdik, tapi kami juga tidak goblok. Ketahuilah bahwa bius itu meski sudah punah, tapi dalam setengah jam kau tetap belum mampu mengerahkan tenaga dan dengan mudah saja dapat ku cabut nyawamu. Oh, betul begitukah ucap si Yohaiji? Tidak betul, masakah ku sampai hati menyembelih kau, aku cuma mau memotong hidungmu, sebelah telingamu, sebelah tanganmu, dan sebelah kakimu, kata si sapi dengan menyeringai. Aduh, selaka, aku menjadi ketakutan ujar si Yohaiji sambil berlagak ngeri. Jangan takut, aku bukan Lito Ajui, takkan makan kau, hanya akan memotong dagingmu untuk umpan anjing, kata si sapi sembari mendekati anak muda itu. Akan tetapi si Yohaiji tidak ambil pusing padanya, bahkan memandangnya saja tidak. Mulutnya bergumam perlahan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, baru saja menghitung sampai tujuh, saat itu tangan si sapi pun menghantam tiba. Namun si Yohaiji tetap diam saja dan sama sekali tidak menggubrisnya. Aneh juga, entah mengapa, baru saja pukulan si sapi dilontarkan, belum lagi mencapai sasarannya, tahu-tahu tubuh sendiri jadi gemetar, air mukanya berubah, mendadak ia jatuh terjungkal. Tertampak kedua matanya mendelik dan mulut berbusa laksana orang sakit ayan. Hi, Ken, kenapa jadi begini teriak si kambing kaget? Ah, tidak apa-apa, loh sebak yang dimakannya tak beracun, tapi obat penawarnya yang beracun, kata si Yohaiji dengan tertawa. Lantaran dia suka main serobot dan ingin makan lebih banyak, dengan sendirinya ia pun rogoh terlebih dahulu dan lebih cepat. Si kambing menggerung gusar terus menubruk maju, tapi baru saja badan terapung ke atas, laksana balok saja terus terjungkal ke bawah sehingga batok kepalanya membentur lantai dan benjut. Hahaha, sekali ini kau benar-benar jadi kambing bertanduk, si Yohaiji berkeplok tertawa. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong seorang membentak di luar, huh, sudah tua begitu kena dipermainkan anak kecil, kalian si kambing dan si sapi ini masakah ada muka buat berkecimpung pula di dunia kanong? Siapa itu bentak si Yohaiji kaget. Tertampak jendela terbuka sedikit, seorang manusia ular terus memberosot masuk, tubuhnya menghijau gilat dan licin. Siapa lagi diakalau bukan Pek Choa Shin Kun, si ular dari Cap Ji Shusyo. Berputar biji mati si Yohaiji, segera ia menegur dengan tertawa, eh, sudah lama tak bersua, baik-baik ke hengkau. Silakan duduk dan minum-minum dulu. Pek Choa Shin Kun menyeringai, katanya dengan dingin, supaya kau tahu, obat bius yang mereka taruh di dalam arak itu adalah buatanku yang khas, terhadap khasiat obat bius itu rasanya akulah yang paling tahu, biarpun kau membuar untuk mengulur waktu juga tiada gunanya, seumpama kau mengoceh lagi setengah hari juga tetap sukar bagimu untuk mengerahkan tenaga. Wah, jika begitu tampaknya hari ini aku memang lagi apes dan sukar lolos dari maut, ucap si Yohaiji. Betul, memang begitulah ujar perut Choa Shin Kun. Dalam pada itu terdengar si kambing dan si sapi sedang merintih, meti mereka masih dapat memandang, sekujur badan terasa kaku, kaki dan tangan tak bisa bergerak, ingin bicara juga sukar, obat bius ini ternyata berpuluh kali lebih liai daripada obat bius buatan Pek Choa Shin Kun. Keruan mau tak mau Pek Choa Shin Kun terkesiap juga melihat kedua temannya itu, tanpa terasa ia berseru, Hi, ki yang si san, puyir mayat hidup, si setengah manusia separoh setan imkiu yeu. Hah, tampaknya pandanganmu juga cukup tajam, ucap si Yohaiji dengan tertawa, tadi mereka berebut minum obat, ku kira setengah jam lagi mereka akan berubah menjadi mumi, mayat yang kaku. Meski tidak lantas mampus, tapi selanjutnya mereka hanya dapat berjalan-jalan dengan berlompat-lompat. Haha, bakal ada kambing dan sapi berkeluyuran sepanjang jalan, ku kira pasti sangat menarik. Mendengar ucapan anak muda itu, keringat dingin sama merembes keluar sebesar kedelai di jidat si kambing dan si sapi, suara rintihan mereka pun bertambah keras. Pek Choa Shin Kun memandang mereka sekejap, katanya, apakah kedua saudara ingin ku tolong kalian lebih dulu? Sekuatnya si sapi dan si kambing berusaha mengangguk, namun kepala mereka hanya dapat bergerak sedikit saja. Hehe, pek Choa Shin Kun menyeringai. Rezeki kalau terbagi menjadi tiga, rasanya terlalu sedikit jumlahnya, apalagi kalian sudah berjanji akan meninggalkan tanda sepanjang jalan agar aku dapat menyusul kemari, tapi mana itu tanda-tanda? Untung sebelumnya si Yowte sudah tahu kepribadian kalian dan diam-diam menugaskan orang bercampur baur di antara anak cucu yang membuntuti kalian, kalau tidak mungkin saat ini sukar bagiku untuk menemukan kalian di sini. Keringat dingin semakin meneras didahi si sapi dan si kambing, sorot meti mereka mengunjuk rasa takut. Berkedip-kedip sinar metap, Choa Shin Kun, katanya pula dengan terkekeh, biasanya kalian memang suka bermain setan-setanan, kalau sekarang kalian benar-benar berubah menjadi mumi, bukankah sangat menarik juga, habis itu mendadak tertawanya berhenti terus melangkah ke arah si Yohai Ji. Eh, kalau kau hendak menutup hiatoku, ku harap jangan terlalu keras, kata si Yohai Ji dengan tertawa. Soalnya saat ini aku tak dapat mengerahkan tenaga, jika kau mati tertutup, tamatlah segalanya. Jika begitu aku takkan menutup hiatomu, kata pek Choa Shin Kun dengan menyeringai, cukupku suruh peksi menggigit perlahan sekali, kau takkan merasa sakit, bahkan terasa rada-rada gatal dan nikmat, rasanya jauh lebih enak daripada memeluk perempuan. Di tengah ucapannya itu, tiba-tiba tertampak seekor ular kecil warna hijau gila menyusup keluar dari lengan bajunya, ular itu hanya sebesar cacing, tapi lidahnya yang merah itu tampak mulur mengkerat dan merayap dengan gesit sekali, sungguh mengerikan dan menakutkan. Betapapun tabahnya si Yohai Ji, tidak urung berubah juga air mukanya sekarang. Anehnya lengan baju pek Choa Shin Kun itu seolah-olah ada sarang ularnya, hanya sekejap saja belasan ular hijau sebesar cacing dan sepanjang sumpit sama merayap ke kuduknya, ada pula yang menyusup ke leher bajunya. Belasan ekor ular kecil yang dingin dan licin itu merayap-rayap di seantro tubuh, rasanya dapatlah dibayangkan. Sekujur badan si Yohai Ji serasa kaku, biarpun bertenaga juga tidak berani sembarangan bergerak. Pek Choa Shin Kun mengacungkan jari tengah dan ibu jarinya serta berkata, asalkan jariku mencetik perlahan, segera kau akan tenggelam ke surga impian, hehehe, seakan-akan belasan perempuan merangkul kau sekaligus, rasa nikmat itu sungguh menggetar kau, selain kau kiranya tiada orang lain yang mampu merasakannya. Jika begitu rasanya merangkul perempuan, pantaslah kalau orang cerdik pandai lebih suka menjadi huwasyo, ucap si Yohai Ji. Huh, kau sendiri belum merasakan, dari mana tahu. Aha, terima kasih banyak-banyak, rasa nikmat ini lebih baik tak kurasakan, seru si Yohai Ji. Maksudmu kau minta ampun? Sudahlah, ucap si Yohai Ji dengan menyengir, kau ingin kemana, biarlah ku bawa kau ke sana. Bercahaya sinar mata pek, Choa Shin Kun, saking girangnya suaranya sampai serak, katanya, apakah memang betul tempat penyimpanan harta karun itu terletak di atas godisans ini? Ya, sedikit pun tidak salah, sahut si Yohai Ji. Pek, Choa Shin Kun menelan air liur, katanya pula, jika demikian, malam nanti dapatlah ku temukan harta karun itu. Bukan saja dapat kau temukan, bahkan boleh kau bawa pergi. Jika begitu, ayolah berangkat sering tak pek, Choa Shin Kun melompat bangun. Berangkat? Tapi, tapi, ular-ular ini, ku biarkan tubuhmu dirangkul kawanan ular betina cantik ini, boleh dikatakan kau mendapat rezeki besar. Dirangkul si cantik sebanyak ini, mana aku sanggup berjalan pula? Soalnya aku merasa tidak mampu mengawasi dirimu terpaksa ku minta bantuan mereka. Asalkan kau menurut, mereka pasti lemah lembut padamu, tapi kalau kau sembarangan bergerak, bila mulut mereka yang mungil itu mencium tubuhmu, hehehe, hahaha, mendadak pek, Choa Shin Kun terkekeh-kekeh. Tidak ada jalan lain, terpaksa si Yohai Ji menurut perintah, ia berdiri terus berangkat, sama sekali tidak sembarangan bergerak, bahkan batuk saja tidak berani. Selama hidupnya belum pernah soalim ini, sekeluarnya dia masih terdengar suara rintihan si kambing dan si sapi yang masih tergeletak di lantai kamar itu, suaranya memelas, seperti mohon ampun dan seperti juga sedang mencaci maki, biarpun orang berhati baja juga pasti terharu bila mendengar. Tapi hati pek, Choa Shin Kun ternyata jauh lebih keras daripada baja, pada hakikatnya dia tidak ambil peduli, apalagi si Yohai Ji, keselamatannya sendiri saja tak terjamin, bagaimana dia dapat mengurusi kepentingan orang lain? Tiba-tiba dari depan datang seorang pelayan, melihat si Yohai Ji, pelayan itu memberi hormat dan menyapa, si Yohai, engkau, tapi belum habis ucapannya, demi nampak muka si Yohai Ji, seketika ia menjerit dan jatuh ke lengar saking kagetnya seperti melihat hantu. Dengan meringis si Yohai Ji berucap, saat ini bentukku sangat menarik, telingaku berhias dua ekor ular, leherku juga berkalung ular, pergelangan tangan memakai gelang ular, jadi komplet perhiasan yang kupakai, kelak kalau ada kesempatan, perhiasan ini harus kuhadiahkan kepada Bu Yung Kiu. Dia bergumam sendiri, tek, Choa Shin Kun sama sekali tidak menggubrisnya. Sebenarnya peta harta karun itu tidak begitu jelas lukisannya, aku memerlukan dua malam suntuk barulah dapat merabah letak tempatnya, siapa tahu kau yang mendapatkan untungnya, demikian si Yohai Ji berkata pula. Di mana tempatnya? Bagian depan atau belakang gunung? Belakang gunung, belum habis ucapan si Yohai Ji, sekonyong-konyong kepalanya telah dikerundungi sepotong kain hitam. Dari sini ke belakang gunung tidak memerlukan petunjukmu, kata Pek Choa Shin Kun dengan dingin. Jika kau cerdik, kau harus menurut saja dan jangan coba-coba bertingkah untuk menarik perhatian orang lain. Diam-diam si Yohai Ji gegetun, tapi di mulut ia berkata dengan tertawa, untuk apa ku tarik perhatian orang lain? Di dunia ini aku hanya punya musuh, mana ada kawan? Tutup mulut bentak Pek Choa Shin Kun mendadak. Ai, bicara saja tidak boleh omel si Yohai Ji. Dia benar-benar seperti orang buta dan dituntun orang, tapi kini dia terpaksa berubah pula menjadi bisu. Kalau Pek Choa Shin Kun berjalan cepat, terpaksa, ia ikut cepat, bila orang berjalan lambat, mau tak mau ia pun melangkah perlahan, mengenai tempat mana yang dilaluinya sama sekali ia tidak tahu. Tidak lama, suasana terasa mulai sepi, angin meniup sejuk, sekonyong-konyong si Yohai Ji merasa ditarik orang ke tengah semak-semak. Seketika terpikir olehnya, apa barangkali keparat ini melihat seseorang yang ditakutinya? Segera terdengar Pek Choa Shin Kun mengancam di tepi telinganya, awas, jangan bersuara jika sayang akan jiwamu. Baru saja habis ucapannya, kira-kira belasan meter di sebelah sana berjangkit suara orang berkata, Budak Siti itu mengapa mendadak menghilang di sekitar sini? Mendengar suara nyaring itu, setiap katanya selalu membuat jantung Si Yohai Ji berdegup. Kiranya itulah suara Si Yoh Sian Li Tio Ching. Mengapa nona itu bisa muncul di sini? Menyusu lantas terdengar suara seorang lagi berkata, bisa jadi dia mengetahui penguntitan kita, suara orang ini dingin ketus, jelas suara buyung kiumo ai. Seketika jantung Si Yohai Ji berdetak-detak keras, biasanya dia sudah kabur secepatnya apabila tahu kedua nona itu berada di dekatnya. Tapi kini dia berbalik berharap semoga kedua nona itu lekas kemari, makin cepat makin baik. Tiba-tiba ia merasakan kedua nona ini meski musuhnya, tapi juga dapat dianggap sebagai anggota keluarganya. Terdengar Si Yoh Sian Li sedang berkata pula, kita menguntit dia sepanjang jalan dan dia tidak tahu sedikitpun, masakah sampai di sini mendadak dia menyadari jejaknya dikuntit? Melihat tingkah lakunya yang linglung, yang dipikirnya jelas cuma si setan cilik itu melulu, saya umpama di belakangnya mengintil satu barisan orang juga dia tidak merasakannya. Jika begitu masakah kau khawatir takkan menemukan dia ucap buyung kiumo dengan hambar? Yang ku khawatirkan adalah, adalah, tak dapat menemukan setan cilik itu, maksudmu jengek buyung kiumo? Benar, jawab Si Yoh Sian Li. Aku benar-benar khawatir tak dapat menemukan setan cilik itu dan khawatir tak dapat mengorek hatinya untuk dilihat bagaimana bentuk dan warnanya. Tidak perlu dilihat juga kau harus tahu, pasti hitam kata buyung kiumo. Suara mereka ternyata tidak mendekat, sebaliknya malah semakin menjauh. Sungguh Si Yoh Hai Ji ingin berteriak memanggil mereka, tapi ia menyadari bila dirinya bersuara, maka kawanan ular cantik akan menggigitnya sekaligus dan urusan pasti runyam. Terpaksa ia bersabar, asalkan jiwa selamat, segala urusan masih dapat dipikirkan. Dari percakapan kedua nona tadi, Si Yoh Hai Ji dapat menerka buyung kiumo Ayi dan Si Yoh Sian Li pasti sengaja membebaskan Tisim Lan, habis itu mereka lantas menguntiknya secara diam-diam. Ini adalah akal kuno dan sederhana, tapi akal ini justru paling mudah dilaksanakan. Lantas ke manakah Tisim Lan saat ini? Beradanya Tisim Lan di sini sudah tentu bukan harta karun itu, dia hanya ingin menunggu Si Yoh Hai Ji di sini, ia tahu harta karun tersebut tersimpan di Godisan, ia pun tahu Si Yoh Hai Ji pasti akan datang kemari. Tapi buyung kiumo Ayi sendiri telah mengurung Si Yoh Hai Ji di ruangan batu itu, dengan sendirinya ia yakin anak muda itu tak mungkin akan datang ke sini. Lalu, untuk apakah dia juga ikut kemari? Masakah perempuan yang berhati dingin ini pun menaruh perhatian terhadap harta karun? Dalam pada itu Pek Chow Al-Sien kun telah membisiki Si Yoh Hai Ji dengan nada bengis, jangan-jangan kau juga memberitahukan tempat harta karun ini kepada orang lain? Kau kira aku akan berbuat begitu atau tidak? Jawab Si Yoh Hai Ji dengan tertawa. Adakah orang lain yang mengetahui tempat itu selain dirimu? Kukira Yan Lentian sendiri pasti tahu. Kukira Yan Lentian